Intro 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 Kalau ada yang ngomong ilustrua, bagus lagi lama. Baik itu hobi. Kamu bisa bikin gambar bagus, bisa bikin foto bagus. Dua bulan. Oh iya bukan profesional atau sih? Profesional baru saja. Intro Kenapa sih? Harga desain, harga foto, selalu murah. Ada yang tau gak kenapa? Bapak. Apa mau nanya sama fotografer, supaya tau? Ini salah satu fotografer kita, Nusipa dan Tanto. Tapi kali ini Mas Yvvan bakal cerita, bagaimana dia pemakaian komersial? Pemakaian semuanya. Hmm, fotografer komersial. Mas Yvvan mau komen dulu. Makasih Mas Yvvan ya, udah sharing sama kita. Komen dulu ya. Tapi sebenernya temen-temen itu, pingin tau, atau pingin bisa, atau pingin sekedar... Oh gitu, tau. Gimana sih sebenernya? Awalnya, gimana sih maskot bisa membentuk kayak gini? Ada tinginnya, atau tinginnya? Makasih tau ya, Jakarta ini yang paling besar gajinya bukan yang jago Photoshop. Tapi yang bisa bikin powerpoint. Iya beneran. Yang bisa bikin powerpoint karena bisa berdiri di depan, menjelaskan, terus anjingnya gue bayar 3 MB ke lo. Ya. Kayak gitu. That selling point gitu, lo ngejawab. Lo punya literatur apa, lo punya cara kerja yang taktis, dinamis, pembawaan lo menyenangkan, dan lo problem solver. Lo tinggal minta aja. Reputasi tuh dibangun, gak semalem jadi. Apa pentingnya kamu harus dibayar segitu? Gitu. Lo misalnya liat foto, ya lah foto botol *** doang. Ya kali lo ngirim gue quotation 200 juta. Orang awam pasti mikirnya gitu. Tapi mungkin kalo nanti kalian ngobrol dan liat prakteknya sama Mas Keli, itu bakal ngejawab. Gue kemarin ngasih claims ke mereka. Emang udah ada challenge? Jadi mereka gue suruh kasih bikin konsep, nanti yang udah institusi Mas Keli. Ini Mas Keli. Mas Keli ya mereka punya konsep, seritanya. Oke. Entar ada institusi sama ntar. Oke. Oke. Jadi ada berapa kelompok? Nanti sama satu kelompok ada kayak pembicaranya satu gitu. Satu, dua, tiga gitu. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang iklan. Saat pagi hatinya berbagi. Kita disini dari tim dua. Kita akan mempresentasikan. Selamat siang. Jadi produk kami Fitbit. Menurut saya, itu ada satu poin. Karena ini saya mencoba mempresentasikan saya sebagai kaya. Jadi mungkin next step harus lebih banyak informasi. Harusnya kalian lebih detail tetap kayaknya itu umur berapa dan penghasilan berapa. Sekarang kita memilih. Kalau jadisnya kayak gitu, nanti kalau kurang jelas atau apa, boleh ditanyain lewat Instagram apa-apa. Terima kasih. Terima kasih.